Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cara membuat apk menjadi 32 bit saja atau 64 bit saja dan tentunya aplikasi akan menjadi lebih kecil ya untuk megabit nya juga saya disini masih menggunakan aplikasi apk tool M silahkan disimak videonya kita buka aplikasinya Nah silahkan teman-teman cari dimana teman-teman menyimpan foldernya ya yang sudah dibongkar atau di extract ya saya menyimpannya di folder Ridho aarido 20 ya aarido kita buka dari foldernya sekarang tester SRC 202 402 18 pukul 10 lewat 41 menit folder 7 file 2 ada tujuh folder ada file 2 ya kita buka Hai nah disini teman-teman silahkan cari folder yang bernama lip-lip 202 402 18 pukul 10 lewat 41 menit folder 2 file 0 ini ya for the lip-nya ada ketemu ada dua folder didalamnya Hai armea bv7a 202 402 18 pukul 10 lewat 41 menit folder 0 file 3 arm abv7 ini untuk yang khusus 32 bit hanya bisa menggunakan prosesor nya 32 bit hanya bisa menggunakan 32 bit juga bisa menggunakan yang 64 bit cuman handphone yang prosesor nya 32 bit hanya bisa menggunakan 32 bit hanya bisa menggunakan yang 32 bit jadi jangan salah hapus ya teman-teman sesuaikan sendiri dengan prosesor masing-masing karena prosesor set 64 bit saya akan menggunakan yang 64 bit dan akan menghapus yang 32 bit biar file-nya yang lebih kecil ya teman-teman ikan tombol arm abv7a 202 402 18 pukul 10 lewat 41 menit folder 0 file 3 armabv7a kita ketuk tahan jendela pop-up kita tadi hapus 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 oke oke tombol up tolm setelah terhapus setelah terhapus kita kembali satu kali dari sini ya dari folder clip ini kita kembali satu kali terus kita cari compile seperti kemarin ya kita pak lagi untuk aplikasinya klik 202 402 18 pukul 10 lewat 50 menit folder 1 file 0 kompilasi proyek ini tombol kita kompilasi ya kompilasi proyek tester src kita oke saja karena pengaturan sudah kita atur kemarin ya oke tombol mengkompilasi tunggu sampai selesai setelah selesai teman-teman langsung bisa install aplikasinya dan silahkan dicoba ada teman-teman kalau mau membagikan aplikasinya silahkan masuk ke file manager ada di folder yang tadi kita edit ini ya dibaling bawah sendiri biasa untuk aplikasinya ada tambahan rsc apk nah silahkan itu bisa dibagakan ke teman-teman yang lain kalau langsung teman-teman ingin install silahkan subkir aja oke tombol salim tombol install tombol nah begitu ya saya iri bila itu ikhwalidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati